Terima kasih, Coach Anza, untuk tempat dan waktunya. Sebentar ya, saya present layarnya dulu. Saya share screen di sini. Oke. Sudah kelihatan ya layarnya saya? Oke. Sekali lagi, terima kasih Coach Anza untuk tempat-tempat waktunya. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung pada webinar sore hari ini. Perkenalkan nama saya, Anza, dari tim Partner Success yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini dengan topik jurnal cash control. Nah, di topik hari ini kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada di jurnal yang dapat membantu perusahaan untuk mengontrol cash pada masa new normal ini. Nah, sebelum kita masuk ke fitur-fiturnya apa saja, saya sharing sedikit ya. Oke. Jadi, seperti yang kita ketahui, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali ya perusahaan yang merubah sistem atau alur kerja pada perusahaan mereka. Contohnya, dari pengiriman invoice yang sebelumnya dikirimkan menggunakan hard copy, jadi di-print dulu invoice-nya terus dikirim dengan kurir. Terus, ada juga yang melakukan penagihan pembayaran kepada customer secara fitur langsung. Sekarang sudah beralih melalui email atau menggunakan telpon. Nah, lalu ada juga cash-nya pembayaran pagihan secara tunai, jadi customer bayar ke perusahaan cash gitu ya, ketemu dengan owner-nya. Nah, sekarang sudah dialihkan nih, perusahaan sudah tidak lagi melakukan transaksi secara manual. Jadi, perusahaan-perusahaan sudah mulai beralih ke sistem online atau digital life. Nah, tentunya di sini jurnal punya fitur-fitur yang mendukung proses business dari perusahaan klien, Bapak dan Ibu. Di sini saya mau coba dengar dulu dong sharing-sharing dari partner-partner nih, mungkin yang meratakan hal terupa, kendala-kendala di klien pada masa new normal seperti sekarang. Mungkin kalau ada partner-partner yang mau sharing, boleh ya, sharing bareng di sini. Nanti raise hand aja, kita akan nyalain mic-nya. Ini saya coba tunggu ya. Ini ada yang mau sharing, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak-Ibu mungkin di sebelah tombol di bawah, di bawah screen, itu ada tombol raise hand. Jadi, Bapak-Ibu yang merasa nih, Oh, ada nih klien saya kesulitan nagipi utang, gitu. Atau, oh, klien saya kesulitan melakukan rekonsiliasi setiap bulannya terlalu banyak transaksinya. Nah, seperti itu bisa raise hand, bisa cerita, gitu. Oke, iya betul. Mungkin masih malu-malu juga kali ya, kok ini... Ini ada, dari Pak Agus. Oh, iya? Saya sudah nyalakan mikrofonnya. Silakan, Pak Agus, mungkin boleh sharing. Halo, Pak Agus Tiono di Makassar ya? Iya, dari Makassar. Boleh nyalakan, Pak, mikrofonnya? Iya, Makassar, Pak. Baik, makasih. Halo, Pak. Iya, gimana, Pak, apa namanya, pengalaman Pak Agus nih, apakah? Jadi gini, jadi dari sisi jurnal sendiri, sebenarnya bukan kekurangan sih. Cuman, saya lagi memikirkan, jadi gini, ada yang dibutuhkan oleh salah satu klien saya, itu cash flow projection, Pak. Cash flow projection, oke. Cash flow projection, jadi memang harus dicomot satu-satu ya, data dari jurnal yang ada itu ya. Oke. Mungkin ada tips atau trik yang bisa di-share ke kami ya, partner-partner, untuk solusi seperti itu. Oke, begini, Pak. Thank you, thank you buat masukannya, Pak Agus. Thank you banget. Jadi, di sini untuk yang cash flow projection, mungkin saya bantu jawab ya, Adinda ya. Jadi, memang di jurnal masih belum ada fitur untuk cash flow projection, karena jurnal sendiri, apa namanya, lebih ke arah historical base, dia belum bisa memberikan projection ke depannya. Seperti itu, Pak Agus. Tapi, ini input yang sangat bagus, yang akan jadi input ke team product kita ya, untuk kita bisa develop lebih lagi. Nah, mungkin yang kedua, ini ada dari Pak Putu Beni. Ini, silakan Pak Beni. Selamat sore. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore, Adinda ya. Saya mungkin ini, apa namanya, bukan di cash flow-nya ya, tapi di luar itu mungkin boleh sedikit ya. Boleh, boleh Pak. Silakan. Oh, saran atau sharing ya. Ini masalah budgeting, itu kalau kita buat budget profit and loss, itu kan harus, kalau create budget itu kita harus masukin angkanya satu-satu. Nah, ini kebetulan klien kami itu punya banyak perusahaan yang sejenis. Jadi, bisa nggak dimunculkan tombol import lah, seperti itu. Jadi, dia cuma sekali nge-createnya, kemudian di-export, nanti di-import ke yang lainnya. Karena, sama, itu cuma copy-paste-copy-paste saja sebenarnya. Oke, jadi fiturnya adalah fitur import untuk budget ya, Pak ya. Wah, ini kita masuk masa sharing sesi pengalaman tentang cash control, tapi ternyata malah banyak dari hal lain ya. Tapi sangat bagus nih. Bagus juga. Nah, kita jadi tahu ya, feedback dari Pak. Iya, jadi, oke Pak, itu jadi input juga buat kita untuk saat ini, kita memang belum ada fitur import untuk budget manajemennya di jurnal ya. Tapi itu jadi input buat kita. Oke, mungkin sharingnya cukup dari dua orang, nanti yang lain bisa masuk di masa pertanyaan kali ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya, Pak. Silakan, Adina, boleh lanjut. Oke, tadi saya udah take note juga tuh dari sharingnya Pak Agus dan Pak Benny. Terima kasih banyak, Pak, untuk feedback-nya mengenai fitur jurnal. Nah, selanjutnya kita masuk ya. Jadi, di sini kendala-kendala yang terjadi, yang juga saya sering berdiskusi dengan partner-partner. Contohnya di sini banyak sekali mereka menemukan invoice yang overdue nih. Karena customernya banyak yang menunggak atau pembayarannya terlalu lama. Nah, di jurnal sebenarnya kita sudah ada fitur untuk pengingat faktur. Jadi, perusahaan bisa menggunakan fitur tersebut untuk mengatur pengingat tagihan. Jadi, nanti sistem kita yang akan kirimkan reminder tagihan yang akan jatuh tempo. Kayak gitu. Jadinya untuk yang invoice overdue ini harusnya bisa berkurang ya jika tadi menggunakan fitur tersebut. Lalu, kendala yang terdua, kedua di sini ada ketidakcocokan pembayaran dari customer. Biasanya ini customer melakukan pembayaran secara parsiali ya. Jadi, nanti staff mesti cocokin lagi nih, mana sih pembayaran yang sudah dibayar sebelumnya, sekarang mau dilunasin. Kayak gitu. Lalu, yang ketiga di sini juga kurangnya kontrol dalam memantau pembayaran. Contohnya ya, kalau dulu saya pernah melakukan rekonsiliasi bank, jadi satu bulan satu kali. Nah, lalu waktu saya rekonsiliasi itu saya lupa ini atas transaksi apa ya. Kayak gitu. Nah, di sini tentunya kalau transaksinya dikit ya it's okay. Tapi kalau transaksinya banyak, ratusan, ribuan, itu sulit juga ya. Kita mesti ingat-ingat. Nah, di jurnal kita ada fitur namanya direct fit. Jadi, nanti Bapak dan Ibu juga untuk rekonsiliasinya itu dilakukan secara daily dengan mudah. Jadi, tidak ada lagi pekerjaan yang menumpuk. Seperti itu. Lalu, yang keempat, poin yang keempat di sini menguras waktu untuk mencatat pembayaran. Nah, jadi biasanya staff ada yang lupa input. Lalu nanti, ini relate juga ke poin yang kelima. Kesulitan melacak pembayaran dari customer, dari staff yang tadi lupa input. Jadinya, nanti kita nggak bisa cek. Oh, ternyata ini udah bayar loh. Kayak gitu. Jadi, datanya nggak real time ya. Nah, ini bisa menggunakan fitur direct fit juga. Jadi, kita bisa tahu mutasi yang masuk setiap harinya, kita bisa langsung rekon. Kita bisa langsung catat. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, ini juga sering terjadi perusahaan masih melakukan rekonsiliasi secara manual. Nah, mungkin kalau dari sisi partner masih nunggu-nunggu atau minta data dulu nih rekening korannya setiap bulan dari klien ya. Nah, tapi kalau nanti sudah aktifkan fitur direct fit, nah itu nggak perlu tunggu-tungguan data. Jadi, untuk rekonsiliasinya bisa langsung, partner bisa langsung rekonsiliasi di jurnal. Kayak gitu. Nah, itu tadi kendala-kendala yang terjadi sesuai dengan perusahaan. Lalu, untuk solusinya, apa sih yang ada di jurnal berikan? Jadi, kita ada fitur untuk jurnal pay. Apa sih jurnal pay? Jurnal pay di sini adalah fitur yang bisa memudahkan proses pembayaran dari customer kepada perusahaan. Jadi, nanti customer bisa menggunakan metode online melalui virtual account atau kartu kredit dan juga bisa melalui OVO. Nah, mungkin di sini partner-partner juga sudah ada yang install jurnal pay ya. Jadi, kalau yang belum tahu, di sini saya ada sedikit video kenalan apa sih jurnal pay. Tapi di perbigaris bawahi, ini bukan video demo. Jadi, untuk demonya nanti ada di service selanjutnya. Tapi, untuk sekarang, ini kita coba lihat dulu video sekilas mengenai jurnal pay. Sebelumnya, sekarang lagi beri mempercepatkan sesampaian. Dengan mengaktifkan jurnal pay, Anda dapat menerima pembayaran jauh lebih cepat. Kirim infos melalui jurnal. Dan berikan pilihan untuk membayar melalui virtual account. Atau kartu kredit. Setelah pembayaran diterima, langsung mendapatkan notifikasi. Pembukuan Anda akan terupdate secara otomatis. Dan pembayaran akan disetorkan ke rekening bank Anda. Anda juga bebas mengirimkan info secara mobile untuk segera menerima pembayaran. Apapun kegiatannya, Anda dapat melihat seluruh transaksi yang terjadi. Dimanapun, kapanpun. Dan terima pembayaran jauh lebih cepat. Jurnal Simple Online Accounting Software Oke, itu tadi terkilat definisi dari jurnal pay. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung ketik Q&A di sini. Kita mau langsung open Q&A dulu, Kak Candra. Sorry, Q&A nanti setelah live demo, bukan ini. Oh, oke. Jadi kita lanjut ya. Lanjut. Next. Nah, selanjutnya kita ada fitur untuk direct feed. Nah, di sini apa sih direct feed? Direct feed ini adalah perusahaan bisa menghubungkan rekening bank yang perusahaan gunakan itu ke dalam sistem jurnal. Jadi gunanya nanti saat kita mau lakukan rekonsiliasi, itu kita nggak perlu lagi tarik rekening koran. Karena rekening korannya sudah ada di dalam sistem jurnal. Nah, di sini ada videonya lagi sekilas. Kita lihat dulu ya. Suka bingung? Kenapa proses recap reklamu selalu terhambat? Dari transaksi yang menumpuk sampai proses pencatatannya lubat, seolah membuat waktu kamu terkuras. Seperti Budi, seorang akuntan yang pekerjaannya selalu tertunda karena banyak transaksi yang berantakan. Mengatasi hal tersebut, Budi menggunakan fitur cash link dari jurnal. Fitur cash link jurnal, proses recap rekening pasti jadi lebih mudah dan cepat. Dengan cash link, Budi cukup import mutasi rekening ke sistem jurnal. Lalu, teknologi jurnal akan mencari transaksi yang paling sesuai dengan mutasi rekening Budi secara otomatis. Jurnal juga bekerjasama dengan bank, sehingga mutasi rekening klien Budi bisa terkoneksi di jurnal secara real time. Mudah dan cepat, sehingga Budi punya waktu untuk mencari lebih banyak klien baru. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi kami. Ya, tadi sekilas mengenai direct feed, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Nah, di sini kita ada launch fitur terbaru, yaitu mandiri payout. Jadi, di sini fungsinya adalah Bapak dan Ibu bisa melakukan transfer uang atau pembayaran tagihan melalui dari sistem jurnal. Jadi, ini sama saja kayak kita proses pembayaran dari online banking ya. Nah, di jurnal sekarang sudah bisa. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan fitur mandiri payout ini. Nah, ini kita tonton lagi videonya. Jurnal akan langsung beri instruksi pada bank untuk mengirimkan pembayaran tersebut. Permudah bisnis dengan hubungan bank Anda sekarang. Oke, tadi sekilas mengenai mandiri payout. Untuk selanjutnya, kita akan langsung live demo mengenai fitur-fitur ketiga tadi ya. Kita langsung praktek saja bagaimana cara registrasinya, cara transaksi, cara pendaftarannya itu. Kita langsung saja masuk ke fitur jurnalnya. Sebentar, saya kita lagi ke videonya. Oke, kita langsung saja masuk ke fitur. Oke, kita langsung saja masuk ke fitur. Oke, kita langsung saja masuk ke fitur. Oke, kita langsung saja masuk ke transaksi penjualan. Di sini saya input nama customer. Setelah itu, saya input produk yang saya jual. Lalu saya masukkan harga jual. Setelah itu, saya simpan untuk sales invoice-nya. Nah, di sini untuk sales invoice-nya, status open. Dan saya akan mengirimkan email tagihan ke customer saya. Saya input untuk email customer saya. Setelah itu, saya ulang sebentar ya. Oke, kita langsung saja masuk ke transaksi penjualan. Di sini saya input nama customer. Setelah itu, saya input produk yang saya jual. Lalu, saya masukkan harga jual. Setelah itu, saya simpan untuk sales invoice-nya. Nah, di sini untuk sales invoice-nya, status open. Dan saya akan mengirimkan email tagihan ke customer saya. Saya input untuk email customer saya. Setelah itu, saya kirim. Di customer, di sini ada notifikasi pembayaran secara online. Nah, customer bisa memilih tiga metode pembayaran dari virtual account, OVO, atau konfirmasi secara manual. Di sini, saya akan memilih pembayaran menggunakan OVO. Saya input untuk nomor OVO yang sudah terdaftar. Setelah itu, saya lanjutkan. Lalu, customer bisa membuka aplikasi OVO. Dan di sini ada konfirmasi pembayaran. Nilainya sudah terbentuk. Kita langsung konfirmasi saja. Nah, setelah berhasil, Lalu, kita balik lagi ke aplikasi jurnal. Pada sisi prusen, sales invoice-nya berubah menjadi pay. Lalu, di sini juga ada history untuk pembayarannya. Sudah terbentuk untuk jurnal penerimaan pembayaran. Lalu, kita masuk ke jurnal pay. Di sini, kita masuk ke metode pembayaran lainnya. Lalu, kita bisa melihat transaksi yang sudah dilakukan pembayaran dan nilai yang sudah masuk ke dalam akun pembayaran jurnal pay. Nah, sini nilai 9.700 dipotong dengan fee dari OVO ya. Lalu, pembayaran yang kedua, saya mencoba untuk manual konfirmasi. Saya input tanggal pembayaran, nomor rekening, dan nilai yang akan dibayarkan. Saya bisa lampirkan juga untuk bukti pembayarannya. Setelah itu, saya submit. Nah, di sini statusnya sedang diproses. Lalu, saya bisa buka di aplikasi jurnal. Statusnya juga masih open ya. Dan, kalau kita lihat di summary jurnal pay, di sini nilainya Rp20.000. Nah, di sini kita bisa klik. Lalu, kita bisa cek ulang nomor invoice sekian dengan lampiran pembayarannya. Tidak cocok, kita bisa pilih action untuk approve si penerimaan pembayarannya tadi. Nah, ini kita isi transfer ke akun bank kita ya, yang ada di jurnal. Oke, setelah itu kita simpan. Baru, di sini status untuk sales invoice-nya akan berubah menjadi pay. Dan, summary di jurnal pay juga menjadi nomor. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar jurnal pay pada sistem jurnal. Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu add-ons atau Bapak dan Ibu bisa mengklik jurnal pay pada menu utama di jurnal. Setelah itu, kita bisa mengklik mulai sekarang dan Bapak dan Ibu bisa melengkapi informasi yang dibutuhkan. Lalu, disimpan. Di sini, Bapak dan Ibu bisa mengatur metode pembayaran yang ingin digunakan. Kita bisa memilih metode melalui virtual account, OVO, atau kartu kredit. Di sini, saya memilih mendaftarkan virtual account. Kita bisa mengecek kembali informasi seperti nama perusahaan, email, akun bank, nomor rekening, dan nama penerima. Lalu, untuk payment fee di sini, kita bisa pilih akan dibebankan kepada perusahaan atau kepada pelanggan. Setelah itu, kita isi akun deposit dan akun biaya yang akan dicatat di jurnal. Setelah itu, kita masuk ke step yang kedua. Di sini, kita wajib mengisi untuk form aktifasi. Bapak dan Ibu bisa melengkapi lagi nama perusahaan, alamat, informasi pemilik. Dan kita wajib mengupload untuk KTP dan buku rekening. Kalau kita submit, form aktifasi akan diverifikasi dalam waktu 2x24 jam. Oke, tadi sudah selesai untuk live demo dari jurnal P. Kita lanjut ya ke live demo. Tunggu sebentar, kita akan masuk masa sesi pertanyaan. Oke, thank you Adinda buat live demonya. Live demonya semoga sangat, sudah jelas banget ya. Jadi, diajarin cara bagaimana kita bertransaksi menggunakan jurnal P. diajarin juga bagaimana cara kita mendaftarkan. Nah, bagi Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung masuk ke kolom Q&A. Cara carinya, Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke bawah. Di situ ada tombol Q&A, langsung ketik. Di sini saya lihat sudah ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama nih, pertanyaan buat Adinda dari Pak Wira. Wah, ini Boss Satika, Bali. Nah, untuk jurnal P, selain dipotong 3% plus ongkortransfer, apakah ada penawaran khusus nih buat partner? Coba bisa dibantu jawab? Oke, untuk jurnal P, Bapak bisa langsung install aja. Jadi, dari situr jurnal memang kita free. Jadi, Bapak tinggal registrasi langsung menggunakan email ya. Nanti untuk payment fee, itu akan ditemukan sesuai dengan payment gateway-nya masing-masing. Oke, kalau boleh saya bantu jawab. Jadi, begini, Pak Wira, untuk biaya yang ditimbulkan dari jurnal P itu bukan biaya dari jurnal. Jadi, jurnal tidak membebankan biaya apapun, jurnal P itu benar-benar 100% gratis. Tapi, biaya yang timbul adalah biaya dari payment gateway-nya. Ibarat seperti saat kita transfer ke bank lain, contohnya, itu ada biaya transfer misalnya, Rp6.500. Nah, biaya itu yang di, biaya itulah yang terjadi. Jadi, bukan dari sisi jurnalnya, namun dari sisi payment gateway-nya. Nah, kebetulan untuk harganya boleh dibantu jelasin, Adinda? Jadi, untuk yang pembayaran menggunakan jurnal P, di sini kan tadi kita ada empat metode ya, menggunakan virtual account, kartu kredit, OVO, dan manual, konfirmasi manual. Nah, untuk payment fee menggunakan virtual account, ini sebesar Rp4.900 per transaksi. Dan, untuk kartu kredit dan OVO, ini biayanya, sorry, untuk kartu kredit ini 3% dari total tajian ditambah Rp2.200 per transaksi. Dan, untuk OVO, ini 3% per transaksi. Untuk manual, ini gratis, tidak ada biaya. Jadi, untuk manual, kalau kita, kalau customer memilih manual confirmation, manual transfer, company tersebut tidak dibebankan biaya apapun. Nah, biayanya sendiri pun bisa dibebankan kepada customer atau ke company. Jadi, itu adalah, adalah ini ya, adalah pilihan ya. Jadi, saya ambil contoh nih, kemarin ada, ada satu klien dari partner mendaftarkan jurnal pay, lalu, bilang, wah, ini saya sangat terbantu. Kenapa Pak? gitu. Dari kliennya bilang, mengutarakan bahwa, iya, selama ini bisnisnya belum bisa meng-cover yang namanya kartu kredit. gitu. Tapi, setelah menggunakan jurnal pay, company tersebut bisa, bisa memfasilitasi, apa namanya, customernya menggunakan kartu kredit. gitu. Karena kan, transaksi kartu kredit sekarang, untuk yang digital kan harus, harus mendaftar ke payment gateway, audit, audit, segala macam lah. Itu prosesnya cukup panjang. Tapi, dengan jurnal pay, prosesnya lebih singkat, bahkan, biayanya, biayanya pun sama, seperti saat kita mendaftarkan sendiri ke, payment gateway yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin, semoga menjawab ya Pak Wira. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Beni. Kita coba batasin lima pertanyaan aja ya, dari Pak Beni yang pertama. Ijin bertanya, untuk akun penerima bank perusahaan, apakah boleh pakai akun bank pribadi? Jawabannya, bisa Pak Beni. Jadi, nanti Bapak tinggal daftarkan aja nomor rekeningnya pribadi Bapak di sistem jurnal. Oke. Ya, betul. Jawabannya bisa. Jadi, bisa menggunakan rekening korporat maupun rekening pribadi. Oke, pertanyaan ketiga dari Pak Hendri Firman. Wah, dari Batam. Apa kabar Pak Hendri? Kalau daftar untuk perusahaan, syaratnya apa? Wah, ini. Dokumen-dokumennya ya, Bapak. Iya. Jadi, jadi untuk Pak Firman, untuk dokumennya nanti, ini akan di-email oleh tim jurnal kita. Jadi, nanti saat Bapak registrasi tadi, itu nanti akan terima email dari tim support kita. Itu akan dijelaskan supporting, sorry, dokumennya apa saja. Oke, thank you, Dinda. Lalu, ada dari Pak Johan. saya sudah mengajukan untuk Bank BRI dan Sinermas. Kira-kira akan kapan available-nya nih? Wah, ini saya coba bantu jawab ya. Untuk saat ini, untuk jurnal P yang BRI sudah ada, tapi yang Sinermas ini belum ada nih Pak. Jadi, hopefully, hopefully, dengan banyaknya transaksi dan banyaknya traffic transaksi jurnal P, nanti dari tim produk kita bisa mengembangkan ya. Jadi, bisa lebih banyak bekerjasama dengan bank-bank lain sehingga pilihan untuk virtual account-nya bisa makin banyak. Nah, selain virtual account, itu bisa dibayar menggunakan kartu kredit atau kartu debit, itu channel payment-nya menggunakan visa, gitu ya. Visa atau Mastercard. Oke, semoga menjawab ya Pak Johan ya. Di sini, terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Mario. ini Pak Mario. Pak, bagaimana kalau International Fund transfer dari luar negeri menggunakan jurnal P? Nah, kalau yang International Fund, saya bantu jawab juga ya, Adida. Nah, untuk yang International Fund transfer dari luar negeri menggunakan jurnal P, tidak ada masalah as long as ditransfer ke virtual account yang berkaitan, Pak. Jadi, kalau setahu saya, virtual account itu kan kalau ditransfer dari bank lain, dia harus menggunakan metode transfer ke bank lain. tinggal masukin aja kode bank dan nomor virtual account-nya, maka dananya pun tetap akan bisa diterima. Seperti itu Pak Mario. Iya. Oke, semoga menjawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lain. Wah, antusias banget ya ternyata Pak Terjurnal. Banyak pertanyaan, tapi terkait dengan waktu, jadi pertanyaan ini kita akan keep dan kita akan japri ke ini ya, ke masing-masing peserta ya terkait pertanyaannya. Oke, Adinda, untuk waktu dan tempat saya persikan lagi untuk demo live direct feed ya. Oke. Silahkan. Ya, thank you kok. Ini sekarang saya langsung live lagi ya buat live demo untuk cash link ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan cash link di sistem jurnal. Bapak dan Ibu bisa masuk ke manukas dan bank lalu di sini Bapak dan Ibu bisa memilih nama akun atau nomor rekening yang ingin didaftarkan cash linknya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengklik action di sebelah kanan atas lalu pilih cash link. Setelah itu di sistem jurnal kita sudah bekerjasama dengan 5 bank besar ada bank mandiri bank BCA bank BNI siang biniaga dan bank dana mon Bapak dan Ibu bisa memilih rekening yang ingin didaftarkan. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengklik hubungkan di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi formulir form 1 sampai sorry saya ulang lagi ya untuk videonya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan cash link di sistem jurnal Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu cash dan bank lalu di sini Bapak dan Ibu bisa memilih nama akun atau nomor rekening yang ingin didaftarkan cash linknya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengklik action di sebelah kanan atas lalu pilih cash link. Setelah itu di sistem jurnal kita sudah bekerjasama dengan 5 bank besar ada bank mandiri bank BCA bank BNI siang minyaga dan bank dana mon Bapak dan Ibu bisa memilih rekening yang ingin didaftarkan setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengklik hubungkan di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi formulir form 1 sampai dengan 4 setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengirimkan form tersebut setelah form dikirimkan kurang lebih 2x24 jam tim jurnal akan mengirimkan email untuk melengkapi berkas-berkas dan menandatangani berkas tersebut setelah berkas-berkas ditandatangani oleh pemilik perusahaan pemilik perusahaan bisa mengirimkan hard copy dokumen ke alamat yang ada di instruksi email setelah itu nanti pihak jurnal menerima dokumen tersebut kurang lebih 14 hari kerja akan diverifikasi oleh pihak bank dan pemilik perusahaan akan menerima email untuk aktifasi fitur tersebut lalu pemilik perusahaan bisa meng-forward email tersebut ke tim jurnal setelah diaktifasi Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu bank statement untuk melihat akun atau rekening yang sudah terhubung saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan transfer uang dari sistem jurnal pertama kita pilih dulu purchase invoice yang ingin kita bayarkan lalu kita pilih transfer pembayaran setelah itu kita mengisikan rekening sumber yang sudah didaftarkan lalu kita isi nama dan nomor rekening tujuan metode transfer tipe penerima tipe penduduk jumlah transfer dan berita pembayaran setelah itu pada tahap ini adalah dari sisi maker selanjutnya dari sisi leariser akan menerima OTP untuk melanjutkan pembayaran sekarang kita masuk ke menu kas dan bank untuk melihat rekening yang tadi melakukan permohonan transfer disini bisa melihat status transfer yang menunggu disetujui berhasil di transfer disini terlihat semua untuk rinciannya untuk yang gagal di transfer kita bisa cek kembali ya untuk gagal transfernya setelah itu kita balik lagi ke status berhasil di transfer disini kita bisa lihat untuk detail dari pembayarannya lalu kita bisa informasikan kepada supplier untuk nomor referensi transfer kita oke itu tadi adalah live demo terkait mandiri payout ya dan cash link dan direct feed dan direct feed ya udah dua-duanya ya nah bagi Bapak Ibu itu juga sudah sangat jelas ya jadi diajarin juga bagaimana cara membuat transaksinya lalu bagaimana caranya mengotorisasi nah dari bagi Bapak Ibu bila ada yang ingin bertanya boleh langsung lempa pertanyaan di Q&A ada yang ingin bertanya atau bingung nih dengan dengan yang ada nah kalau gitu saya coba bantu ya ini ada berapa frequently asked question oh aduh frequently asked question dari fitur direct feed dan jurnal P nah apakah fitur direct feed dan jurnal jurnal P fitur direct feed dan mandiri payout itu ada biaya tambahan kah Adinda jika ada berapa untuk fitur direct feed disini kita free jadi ini hanya biaya yang dikenakan dari banknya ya disini khusus untuk BCA itu ada biaya sebesar 50 ribu per bulan dan untuk bank lain itu free oke jadi kalau untuk payout free juga oke jadi semua fitur dari jurnal P direct feed maupun dari mandiri payout itu free bisa digunakan jadi biaya yang tibul adalah biaya dari banknya sendiri bukan dari jurnal ya jadi jurnal itu biayanya cuma subscription doang gak ada biaya tambahan lagi nah untuk yang directnya BCA BCA pribadi itu free kalau BCA corporate dia free selama 6 bulan pada saat bulan ketujuh dan seterusnya itu ada biaya 50 ribu per bulan yang start otomatis didebat dari apa namanya rekening perusahaan tersebut seperti itu nah ini ternyata udah keluar pertanyaan nih dari Pak Benny lagi buat Adinda apakah fitur ini tersedia di semua paket untuk yang fitur direct feed jurnal pay dan mandiri payout ini tersedia ya Pak untuk di semua paket jadi bisa langsung aja install free melalui add-on kita diketik aja jurnal nanti bisa langsung install oke thank you jawabannya Adinda semoga menjawab ya Pak Benny lalu ada dari Bu Jenny Putri nah terima kasih untuk pengiriman invoice ke customer apakah ada pilihan kolom email CC nya wah boleh dibantu ada jawabannya ada Bu siapa seri tadi Bu Jenny ya ya ada Bu jadi nanti Bu bisa CC juga ke email kita sebagai staff atau sebagai karyawan bisa di CC kok ya mungkin detailnya adalah kolomnya kan ada dua satu kepada dan CC kalau yang kepada dia akan secara otomatis mengambil email yang terdaftar pada kontak gitu ya jadi kalau kontaknya sudah punya email dia akan langsung tarik tapi kalau yang CC nya itu secara manual kita harus isi seperti itu cuman ada fiturnya oke semoga menjawab Bu Genia ya saya tadi salah sebut nama sepertinya maaf oh menia lalu pertanyaan berikutnya ada dari Pak Agus Pak Agus Tionok Makassar bagaimana cara meng-pause proses direct fit yang sudah diaktif karena terkadang di awal aktifasi sering terjadi let import saat direct fit tersebut telah aktif waduh ini prosesnya saya bantu jawab ini prosesnya harus dilakukan dari minta ke live chat minta ke live chat atau hubungin aja ke tim PS kita jadi kita akan coba koordinasi ke orang BC nya untuk di pause karena tembak datanya itu dari BCA bukan dari jurnal jurnal hanya sebagai menerima data saja seperti itu Pak Agus semoga menjawab tapi jangan khawatir kalau ada kendala langsung aja hubungin tim jurnal kita akan siap membantu lalu pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Yohan terakhir ya apakah BCA sudah bisa payment juga seperti mandiri wah ini boleh dibantu terima kasih Pak Yohan untuk pertanyaannya jadi untuk saat ini untuk payout kita hanya ada untuk mandiri saja tapi kedepannya kita akan coba bekerjasama dengan bank yang lain juga dan saat ini kita sudah develop juga dengan bank BCA tapi ini masih dari sisi back end dulu ya karena secara prosedurnya masih belum selesai gitu gue aja ya Pak oke jadi update dari tim produk kami atau tim komersial partnership kami itu dikatakan bahwa untuk yang program kerjasama dengan BCA itu tinggal penyelesaian PKS program ini adalah perjanjian kerjasama kita tahu lah ya BCA lumayan ketat dan lumayan teliti terhadap itu jadi semoga bisa cepat selesai dan bisa live dan klien dari Bapak Ibu bisa menikmati fitur BCA Payout gitu ya oke kita udah mas udah selesai live demo dari Adinda nah tapi pada hari ini kita akan ada bonus session nih nah bonus sessionnya apa bonus sessionnya adalah produk update yang baru saja rilis pada bulan ini untuk e-commerce gitu ya jadi sekarang itu jurnal sudah bisa melakukan pencatatan melalui import untuk sales report dari Tokopedia nah Adinda boleh dibantu mungkin waktu saya dan dapat saya persilahkan oke thank you kok nah ini saya coba present lagi ya oke jadi apa sih yang ditunggu-tunggu dari akhir acara ini sebenarnya kita ada tambahan slide disini kita ada fitur terbaru dari import transaksi penjualan menggunakan aplikasi lain disini Bapak dan Ibu bisa mencoba melakukan import transaksi sales dari aplikasi Tokopedia nah untuk informasi fitur import sales report ini hanya berlaku untuk paket pro enterprise dan enterprise plus lalu untuk aplikasi lainnya ditunggu juga kita sedang develop juga ke aplikasi Shopee nah untuk live demo-nya disini saya akan jelaskan juga ya oke tunggu sebentar saya akan menginformasikan terkait menu terbaru dari fitur import penjualan Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu penjualan lalu pada menu penjualan Bapak dan Ibu bisa mengklik import pilih template dari aplikasi lain nah disini kita ada fitur template dari Tokopedia saya sudah sediakan untuk file templatenya jadi saya langsung upload saja setelah itu kita lanjutkan untuk importnya disini Bapak dan Ibu harus mengisi untuk akun penerimaan pembayaran lalu metode pembayaran pilih gudang dan input tagging kalau misalnya ada transaksi menggunakan tagging setelah itu bisa import transaksi sambil menunggu proses import saya klik ok setelah itu kita bisa melihat untuk transaksi sales invoice yang sudah ter upload ke sistem jurnal disini saya cek untuk sales invoice yang sudah terupload untuk nama penerima atau tanggal invoice produk amount jurnal entry sampai dengan daftar pembayarannya ini sudah berhasil ter-create di sistem jurnal ok ok itu tadi bonus bonus live demo untuk produk update ya jadi sangat menarik sekali fitur itu baru dirilis pada bulan ini bahwa jurnal sudah bisa melakukan template sales report import dari Tokopedia jadi bapak ibu yang punya klien-klien waduh ini kliennya punya banyak channel untuk jualan marketplace gitu ya tapi marketplace-nya ada Tokopedia nah sehingga pencatatan sales-nya pun tidak usah susah-susah diubah menjadi template-nya jurnal untuk di-import tapi bisa langsung di-import saja langsung dari modul yang baru tersebut gitu nah bapak ibu ada pertanyaan ini ada ada pertanyaan dari pak Agus lagi nih pak Agus sangat aktif ya nah ini pak Agus tanya proses integrasi Tokped tersebut belum secara real time ya ya jawabannya belum pak kita menggunakan proses export-import terlebih dahulu gitu ya hopefully hopefully kedepannya kita bisa terus kembangkan ya jadi bapak ibu stay tune terus sama jurnal apa namanya kita percaya bahwa produk jurnal ini tidak berhenti pengembangannya sampai disini jadi kita terus akan update sehingga user-user jurnal bisa terus merasakan benefitnya oke ada pertanyaan lagi terkait import jurnal mungkin bapak ibu yang bingung yang ingin bertanya belum ada ya oke kalau belum ada kita sudah masuk di penghujung acara sekarang saya undang dari oh sebelumnya terima kasih waktunya buat adinda atas presentasinya buat waktunya sekarang waktunya saya mengundang novika ya jadi ini sudah waktu yang ditunggu-tunggu yaitu masuk ke dalam promo jurnal apa sih jurnal ini pada periode november ini kita ada promo apa sih silahkan novika buat waktu dan tempat oke mungkin bisa dibantu tadi dinda untuk slide presentasinya yang terakhir oke sebentar ya oke ya seperti biasa ya bapak ibu setiap ada webinar pasti yang ditunggu-tunggu promo nih promo november untuk partner-partner jurnal sendiri sebenarnya kita lagi ada promo untuk enterprise plus dan enterprise itu lebih ke free satu user untuk pembelian 12 bulan dan untuk semua package untuk webinar ini itu ada diskon up to 25% plus free activation for direct feed jurnal pay dan mandatory activation gitu jadi promo ini berlakunya dari tanggal 18 november which is hari ini sampai dengan 25 november dan bisa menghubungi akun manajer masing-masing untuk konfirmasi dari promo ini sendiri sih gitu nah untuk apa namanya free activation for direct feed jurnal pay dan mandatory activation ini starting dari paket pro ya Sandra ya untuk direct feed jurnal pay dan mandatory activation itu bisa digunakan oleh semua semua ini semua paket hanya yang tokopedia itu dari dari pro saja dari pro enterprise dan enterprise plus gitu nah jangan lewatkan kesempatan ini bapak ibu oh ya bagi bapak ibu yang mungkin belum tahu nih itu ada produk baru enterprise plus apaan ya gitu ya bagi belum ke update belum tahu enterprise plus itu adalah satu produk baru nah saya akan lempar satu pooling ya disini minta waktunya bapak ibu berapa detik aja saya akan lempar pooling nah bapak ibu bisa menjawab apakah bapak ibu sudah mengetahui produk terbaru dari enterprise plus kalau sudah bisa pilih jawaban sudah kalau belum nanti kita akan approach partner atau bapak ibu untuk kita bisa jelaskan lebih lanjut tentang enterprise plus oke ternyata sudah banyak yang tahu tapi juga beberapa ada yang menjawab belum kita tunggu ya kita tunggu waktu selama satu menit mungkin baru dapat jawaban iya ibu Anastasia bisa langsung jawab di poolingnya oke kita sudah dapat poolingnya saya end ya nah nanti bagi yang belum mau belum nanti dari tim PS kita partner sukses kita akan menghubungi bapak ibu lalu akan menjatuhalkan untuk training ya seikat seikat aja tidak semua modul jurnal di training tapi hanya modul enterprise plus saja yang akan kita informasikan kepada bapak ibu oke dari novika mungkin ada ada apa nih ada promo apa lagi nih selain yang ada di sini ada pertanyaan nih untuk pak agus tiono oke ya pak agus tiono ada pertanyaan apakah memungkinkan untuk mendapatkan promo bagi akun existing jika berlangganan setahun ini maksudnya untuk yang renewal ya pak ya nah untuk renewal sih sebenarnya kita memang udah ada apa ya sebutannya health score ya Pak Chandra ya untuk apa namanya setiap akun company itu mendapatkan diskon berapa persen gitu tapi mungkin nanti kita bisa atur meeting nih untuk teman-teman partner apa namanya kita mau adain apa benefit apa sih gitu yang bisa kita kasih ke klien mungkin untuk renewal gitu nah dari situ mungkin nanti kita bisa kayak cukur ide gitu siapa tau kan dari partner juga ada ide untuk bisa kasih benefit ke kliennya juga kan selain diskon gitu sih oke terkait apa namanya terkait promo di bulan November ini masih ada yang ingin bertanya gak ada ya oke kalau tidak ada mungkin cukup sampai disini saya ucapkan terima kasih oh ini ada nih gak perlu diskon yang penting performa tetap prima waduh Pak Johan nih saya dukung terus nih Pak Johan ini perlu diingat nih siapa gak perlu diskon yang penting jurnalnya tetap prima ya performanya ya gitu oke siap-siap Pak Pak Johan oke mungkin kita udah di pengunjung acara juga terima kasih buat waktunya untuk semua partner-partner jurnal saya appreciate buat waktu yang sudah diberikan terima kasih juga buat Adinda udah nyampaikan materi terima kasih buat Novika udah nyampaikan promo semoga acara ini tidak berhenti sampai disini ya tapi tiap bulan kita akan adakan acara rutin untuk terus bisa menginformasikan update menginformasikan promo kepada partner-partner jurnal oke terima kasih buat semuanya saya akhiri webinar pada hari ini selamat sore selamat sore Terima kasih.